Halo tolovers! Resmi! Baru aja Presiden Jokowi resmi ngelantik laksamana Yudho Margono sebagai panglima baru menggantikan Andika Perkasa yang udah memasuki masa purna tugas. Namun sebelum penunjukkan dirinya sebagai calon tunggal orang nomor satu di korps berbaju loreng tersebut, ada beberapa nama yang mencuat. Seperti halnya Marsikal Fajar Prasetyo, Kepala Staff Angkatan Laut yang kalau kita usut lebih jauh, ternyata gak kalah dari segi kapabilitas dalam memimpin. Itu semua gak lepas dari segudang pengalamannya selama bertugas sebagai seorang perwira tentara. Priya asal Jakarta yang satu ini memulai karirnya sebagai seorang abdi negara setelah menamatkan pendidikannya di Akademi Militer Angkatan Udara pada tahun 1988. Selepas dari sana, peraih juara dua perlombaan menembak kategori pistol eksekutif kelas A ini langsung ditugaskan menuju Sulawesi Selatan sebagai seorang penerbang pesawat tempur A-4 Skyhawk di Skardon 11 Lanut Sultan Hasanuddin. Bertugas kurang lebih selama enam tahun di Bumi Angin Mamiri, tentara kelahiran 9 April 1966 ini, kemudian naik tingkat dan dipercaya sebagai komandan skuadron udara 17, sekaligus menjadi penerbang pesawat yang lebih besar, yakni Boeing 737-200. Sebuah hal yang membanggakan mengingat usianya kala itu terbilang masih sangat muda. Gak heran kalau jabatan prestisius pun perlahan menghampirinya disatuan dengan semboyan suabuana paksa tersebut. Itu terlihat tatkala dirinya masih berpangkat kolonel pada tahun 2013 lalu. Fajar Prasetyo lantas ditunjuk menjadi puncak pimpinan Wing 1 Lanut Halim Perdana Kusuma. Gak lama berselang, ia pun kembali harus dimutasi. Yah, yang namanya Abdi Negara sih, hal ini sudah suatu hal yang wajar. Tepatnya pada tahun 2016, tentara dengan brevet Wing penerbang Angkatan Udara ini dipercaya memegang posisi sebagai Direktur Pendidikan dan Latihan di Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara. Gak lama setelah itu, Fajar Prasetyo berhasil meraih pangkat bintang satunya dan kembali mengemban amanah sebagai Komandan Landasan Udara Halim Perdana Kusuma. Seiring berjalannya waktu, pengalamannya terus bertambah. Alhasil, pada tahun 2018 silam, alumni SMA 3 Teladan Jakarta ini didapuk sebagai Panglima Komando Operasi TNI AU. Apa yang dipercayakan kepadanya pun pastinya gak ingin disiasiakan begitu saja. Berbagai rentetan prestasi berhasil ditorehkannya saat menduduki posisi tersebut. Mulai dari operasi-operasi militer yang menyabet predikat zero accident hingga membawa pasukannya ikut dalam sejumlah misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana gempa bumi di Palu. Catatan tersebut pun kemudian mengantarkannya untuk memimpin Satuan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia. Anyway, Marsikal Fajar Prasetyo sendiri gak melulu terus terpaku pada dunia militer. Siapa sangka kalau tentara dengan spesialis penerbang tempur ini merupakan serjana ekonomi pada tahun 2005 dari Universitas Surya Dharma Halim Perdana Kusuma. Gelar serjananya itu dilengkapi dengan gelar magister management saat menuntaskan studinya di Universitas Dikin, Australia pada tahun 2016 lalu. Wih dih, pantes aja kalau dirinya kemudian ditunjuk sebagai komisaris utama PT Dirgantara Indonesia pada 19 Juli 2021 lalu. Karena itu pula gak heran lagi deh kalau dalam laporan LHKPN-nya yang dilaporkannya pada tahun 2021 lalu nominalnya bisa mencapai 12,1 miliar rupiah. Eits, gimana-gimana? Masih dalam angka yang wajar kan? Toh, bukan rahasia umum lagi. Kalau gaji komisaris utama perusahaan pelat merah kan cukup gede. Apalagi sekelas PT Dirgantara Indonesia. Bener gak? Selain memuat total kekayaan yang dimilikinya, dalam laporan tersebut pun juga memuat dua unit koleksi kendaraan pribadi sang jeneral. Mulai dari Toyota Alphard lansiran tahun 2014. Lakseri MPV tersebut memang sengaja dipilih oleh Marsikal yang baru aja mendapatkan wing kehormatan hiu kencana dari TNI Angkatan Laut tersebut. Karena udah bukan rahasia umum lagi kalau Toyota Alphard punya kabin yang lapang serta suspensi yang super nyaman. Sementara kalau kepengen naik mobil yang lebih elegan, pimpinan matra TNI AU tersebut masih punya satu sedan milik pabrikan berlogo Triple Ellipse. Yakni Toyota Camry produksi tahun 2011 senilai 125 juta rupiah. Kece juga ya pilihan mobilnya. Oh iya, kalau lagi dinas, Marsikal Fajar acapkali terlihat menggunakan Lexus LX600 seharga 3 miliar lebih. Mobil ini sendiri seolah merepresentasikan kesan maco ala kalangan militer dengan segudang kelebihan yang disematkan. SUV berbadan bongsor ini emang punya kelebihan melibas berbagai medan. Ya, cocoklah digunain oleh para tentara yang acapkali harus berdinas ke pelosok Nusantara. Yang notabene belum semua jalannya mulus seperti yang ada di ibu kota. By the way, sebagai kepala staf Angkatan Udara, mobil dinasnya bukan cuma satu aja. Melainkan ada juga Jeep Wrangler yang kerap digunakan tatkala sedang menghadiri upacara. Sekedar informasi aja ya, SUV produksi asal negeri Paman Sam ini terbilang cukup unik. Pada tau gak kenapa? Hmm, kok pada bengong? Nih, kita kasih tau. Kalau mobil-mobil Jeep ini sendiri meski udah diproduksi banyak generasi, tapi tetap mempertahankan desain kokoh para pendahulunya. Makanya kalau dilihat sekilas bentukannya hampir-hampir mirip ya. Sementara untuk dapur pacunya sendiri, udah pasti dong sangat bertenaga dengan mesin 2000 cc turbonya yang sanggup nyemburin tenaga hingga 270 horsepower, serta torsi maksimal 400 Nm. Namun sayang, hal itu justru membuat mobil dengan bobot 1,8 ton ini cukup kuat menenggak bahan bakar. Kabarnya untuk 1 liter aja cuma bisa dipakai sejauh 6-8 km. Meski dua mobil barusan ini kece-kece dan tergolong sebagai mobil bernilai fantastis, tapi perlu digaris bawah ya, kalau itu milik negara bukan milik pribadi. Nah, lain cerita kalau kita ngomongin kebagian aset harta tak bergerak milik perwira tinggi TNI yang satu ini. Dalam dokumen yang dilaporkannya tersebut tercatat ada 9 aset properti senilai 8,7 miliar rupiah. Paling mahal terletak di Jakarta Selatan yang didapatkannya dari harta warisan. Gak berhenti sampai di situ aset yang dimilikinya, ternyata peraih bintang Kartika Eka Paksi Utama ini masih punya harta bergerak lainnya, yang nilainya mencapai 139 juta rupiah. Diikuti dengan kas dan setara kas, yang nilainya hampir mencapai 3 miliar rupiah. Terlepas dari hal tersebut, gak menutup kemungkinan pundi-pundi rupiah tersebut bakalan bertambah. Apalagi sebenarnya Marsikal Fajar Prasetyo ini masih memiliki kans besar, mengingat laksamana Yudo Margono sudah pensiun pada November 2023. Sedangkan dirinya sendiri baru memasuki masa purna bakti pada bulan April 2025.